Intro Adik 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 tau kan ibu sama maris bentar lagi mau nikah Tau kak tapi kok kakak ngomongnya bisik bisik kak Biar onti sama ayah gak kedengaran ini kan rahasia Kakak punya ide gimana nanti kakak ajak ibu dan Ande ajak ayah Dan nanti ayah sama ibu ketemuan terus ayah sama ibu seneng Terus kemarahan lagi Iya kak Aris setuju Tapi enaknya dimana ya deh Itu bocah berdua ngomongin apaan sih pake bisik bisik begitu Di rumah pohon aja kak ini kan rumah pohonnya ayah yang buat Pasti ibu juga seneng ngeliatnya Wah bener juga deh Nanti ayah sama ibu balik kan kita bisa kumpul-kumpul lagi Ini adik kakak baru ngapain sih kasakisik aja Boleh kali onti ngikut Rahasia onti Ini ada apa ya ? Kepala saat Pak ngelfon di hari libur begini ? Assalamualaikum siang Pak Sekarang Pak Oh iya baik Pak Baik Pak bisa Bisa Siap siap Pak Iya Pak Ayah Siapa yang ngelfon ya ? Kakak sama Adi turun dulu yuk Yuk Adi duluan Sini Ayah bantuin Pelan-pelan Ah Tati injek anak tangganya Kakak Nah Nah Pelan Oke Sudahlah pake Adik Adik Kakak Barusan ayah ditelepon Sama kepala saat pam ayah di pabrik Katanya sekarang ayah harus kerja Ayah harus ganti temen ayah yang lagi sakit Gak apa-apa ya ? Ayah Kerja Iya sayang Maaf ya Kita kan lagi main bar dong Iya soalnya kan saat pam di pabrik cuma dua sayang Satu ayah satunya lagi temen ayah Jadi ayah deh yang harus gantiin Tapi ya Kita kan lagi piknik Iya iya Kita kan lagi piknik Iya Adik kakak Ayah ngerti kok kita lagi piknik Tapi kan mau gak mau ayah harus terima Ayah gak bisa ngolak Karena kalau ayah tolak Nanti ayah dimarahin Ayah ditecat nanti Nggak kerja lagi Emangnya adik sama kakak mau ayah diperhentiin kerja Gak mau kan ? Gak mau ya Tapi kan Udah sekarang ayah buru-buru nih Ayah harus siap-siap ya berangkat kerja ya sayang ya Tapi adik masih pengen main Hehehehe Boleh adik boleh Pokoknya adik sama kakak boleh main sepuasnya di rumah pohon ini ya Iya gampang Bentar kalau manda mau main kemari Onti anterin dah tuh sama kak Sarma juga Terus kakak pulangnya gimana ya ? Udah Bentar onti yang nganterin Kakak Sarma Yah boleh gak kakak main di rumah onti Kakak gak mau pulang dulu Kakak masih mau main sama adik Boleh sayang boleh Hehehe Asiiiiiii Hehehehe Yaudah ayah berangkat ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya kak ibu ya Adik Anija Iya kak Jadi sekarang kamu lagi nyoba untuk mendekati anaknya Hana Ya karena penghalang hubungan mas dengan Hana Dia cuma Syarma Syarma masih menolak kalau misalnya Hanya Hana menikah dengan aku Kalau dia setuju Bulan depan mas kan menikah dengan Hana Aduh mas Mas Kamu kok mau mauan sih mas Dibodoh-bodohi sama Hana Kamu kok ngomongin gitu sih Kamu tuh gimana sih mas Kalau emang hubungan kamu gak direstuin sama Syarma Ya harusnya kamu gak usah maksa dong mas Kamu tinggal putusin aja itu Hana Kayak gak ada perempuan lain aja sih mas Mas gak bisa Mutusin Hana begitu saja Karena mas tuh cinta sama dia Cinta Cinta Pantes aja mas Kamu gampang banget diperalap sama Hana Karena Hana tau Kalau kamu itu cinta mati banget sama dia Dan kamu akan ngelakuin apa aja untuk Hana Makanya Hana terus-terusan kayak gini Dan Hana akan terus-terusan untuk menekan kamu Ya Omongan kamu ada bener juga Mas akuin mungkin Cara mas menghadapi masalah ini salah Mas terlalu menunjukkan rasa cinta mas kepada Hana Kalau menurut kamu, apa yang Mas harus lakukan? Dibalikin kondisinya, Mas. Dibalikin mana? Jadi, kamu tuh sesekali harus tunjukin ke dia, kalau kamu gak takut kehilangan dia. Bikin dia yang takut untuk kehilangan kamu, Mas. Oke, itu artinya. Tapi masalah Syarma gimana? Aduh, Mas. Masalah Syarma udah gak usah pampikirin, Mas. Biar itu jadi urusannya Hana aja. Biar dia jungkir balik untuk membujuk anaknya. Bukan kayak gini dong, Mas. Kamu yang jungkir balik untuk membujuk anaknya. Jadi, mendingan sekarang kamu pikirin baik-baik deh, Mas omonganku. Aku masuk dulu. Ya, kasih, Ya. Kenapa cinta begitu rumit sih? Kenapa cinta begitu rumit sih?